Pemirsa berniat ingin mencari dan menambah modal usaha seorang warga asal Ibun, Kabupaten Bandung, menjadi korban penipuan penggandaan uang. Akibatnya korban pun harus menderita kerugian sebesar 50 juta rupiah. GG korban penipuan penggandaan uang akhirnya melaporkan kasus penipuan yang menimpa dirinya ke Polres Medang. Dalam pengaduannya, korban mengaku ditipu para pelaku dengan modus akan memberikan modal dengan menggandakan uang. Syaratnya yakni korban harus menyetor uang sebagai ijab kabul dan menjalankan persyaratan yang diajukan para pelaku. Menurut Kapolres Medang AKBP Joko Dwi Harsono, kronologis kejadian yang menimpa korban GG berawal dari korban ingin mencari modal usaha dan modus pelaku bisa memberikan modal tersebut dengan mengajukan beberapa syarat kepada korban. Akhirnya korban menyetujui persyaratan dari pelaku dengan menyetorkan uang ijab kabul sebagai syarat sebesar 50 juta rupiah dan akan diberikan atau diganti dengan uang hasil penggandaan sebesar 6,5 miliar rupiah. Korban saudara GG, yang misalnya GG korbannya, lahir di Bandung 28 Maret 1988. Tak lagi, beralamat di kampung lempengan, desa lempengan, kecamatan Ibu, Kabupaten di Bandung. Kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, kemudian kita sudah melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka. Hasil pemeriksaan kita sebenarnya perbuatannya dilakukan oleh dua orang tersangka, namun yang berhasil kita lakam, kita melakukan baru satu, yang satu dalam pengejaran atau DPO, daftar pengejaran orang. Kemudian kerugiannya adalah yang dialami oleh korban GG, itu sebanyak 50 juta rupiah, namun dari hasil pemeriksaan saksi ternyata ada korban lainnya juga. Setelah semua syarat dipenuhi, korban yang sedang menjalankan sejumlah persyaratan tersebut malah ditinggal para pelaku sendirian di rumah pelaku, dan uang yang dijanjikan pelaku untuk korban ketika dibuka isinya hanya gepokan uang pecahan seratus ribuan beberapa lembar, dicampur dengan uang mainan. Hingga saat ini kasus penipuan dengan modus menggandakan uang tersebut masih didalami oleh pihak Polres Sumedang dan masih dalam pengembangan. Kapolres Sumedang berpesan agar masyarakat jangan sampai percaya lagi dengan modus penggandaan uang, apalagi menghadapi Hari Raya Idul Fitri seperti saat ini. Masyarakat diharapkan agar lebih waspada dan diharapkan tidak akan ada korban lagi. Diki Guntara, Bandung TV